Bupati Solok, Pak Musni Zakaria, saya beberapa hari yang lalu sempat komunikasi kita silaturahim, silaturahim ini sangat baik, saya menyampaikan, Pak Bupati kita ada acara, Alhamdulillah, ketemu juga dengan Pak Elfisam di Jakarta, beliau betul-betul telah menyediakan waktu untuk kita semua, terima kasih Pak. Mudah-mudahan tambah emasnya ada di sini nanti, insyaAllah. Kemudian segda Kota Padang, Ketua Bepeda dan seluruh para pejabat Kota Padang yang saya hormati, Bapak Rektor, Prof. Dr. Weri, saya banggakan. Kemudian Pak Kompes Agus, wakili Kapolda, kemudian sahabat kita Pak Chris Suyanto, GF, ini MasyaAllah, saya melihat ada tanda-tanda yang bagus ini insyaAllah Pak Elfisam, Bapak sekalian. Karena kita ketemu dengan Pak Chris ini, insyaAllah ini adalah langkah kanan, dan kita ditemukan oleh Allah hanya dalam waktu tidak sampai lima menit, tadi pagi. Dan beliau menyampaikan komitmen yang, Subhanallah, La ilaha illallah, insyaAllah. Kadang-kadang rasanya kita bisa menangis, ada komitmen-komitmen seperti ini. Terima kasih Pak Chris, beliau adalah juga pengurus IJMI, pusat, sama-sama dengan saya, meskipun saya tidak begitu aktif. InsyaAllah Allah menurunkan hamba-hambanya pada saat-saat yang terpat ini. Yang saya banggakan juga teman-teman saya dari kantor Kementerian Hukum dan HAM, Pak Dirman, sebagai kembalikan terwilayah dan kawan-kawan. Beliau kandidat doktor, insyaAllah dalam beberapa bulan ini sukses Pak Dirman, kita doakan. Kemudian Pak Zuyandrais, Pak Darmadi, Ibu Bainar, kemudian Ibu Sarlinawati, kakak kandungnya Pak Patrialis, Komisaris Menpadang ini. Kemudian Bapak Elfisam dan seluruh pengurus Yayasan Darmak Liman yang saya banggakan. Ini adalah merupakan satu, rahmat Allah insyaAllah, di tengah-tengah kesibukan kita, kesibukan ekonomi yang begitu bagus perkembangannya, termasuk juga Indonesia. Bahkan juga kesibukan-kesibukan politik yang hirup-pikuknya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah putus selama-lamanya. Karena bahwa dunia ini memang dikerakkan oleh politik. Tetapi di tengah-tengah itu ada sekelompok hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah SWT juga untuk memikirkan bagaimana peran umat, peran ulama, peran tokoh-tokoh agama ke depan juga harus tidak bisa dilupakan. Jadi kita memang berbagi tugas Pak Elfisam dan beliau puluhan tahun di Madinah dan terus terang saya memang memberikan dukungan sepenuhnya dengan berbagai cara nanti. Kita akan bantu semaksimal mungkin agar niat ikhlas, niat suci dan mulia ini dan selama kepimpinan Pak Wali Kota Padang masih sampai Februari 2014, kita akan bersama-sama memberikan dukungan maksimal Pak Wali insyaAllah. Dan tentu ini juga merupakan kenangan-kenangan baik bagi Pak Wali dan kawan-kawan. Bapak Ibu sekalian saya terharu apa yang disampaikan oleh Pak Elfisam tadi sudah banyak bicara tentang masalah apa maksud dan tujuan didirikan sekolah di sini atau Islamic Center di sini. Tempat kegiatan-kegiatan Islam terpadu. Nah dari posisi lain saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal saja bahwa barangkali kita sudah semua faham. Mengenai sebetulnya apa sih yang dirahasiakan, bukan dirahasiakan, apa sih sebetulnya rahasia yang diberikan oleh Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua dalam hal kita berinfak dan sodakah. Pasti Allah tepat dengan janjinya dan Allah tidak pernah menurunkan sesuatu yang tidak terbaik buat umatnya. Nah di tengah-tengah para ahli ini saya ingin mencoba mengutip beberapa rahasia-rahasia itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apalagi nanti Islamic Center ini betul-betul beliau-beliau ini melepaskan diri dari aliran-aliran manapun. Beliau tidak akan mengikatkan diri dengan organisasi manapun, kelompok manapun, organisasi politik manapun. Yayasan ini hanya satu bicaranya adalah ingin menyampaikan dakwah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah banyak dirupakan orang, berdasarkan ijma' para ulama, berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya itu. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi kita semua yang ada di kota Padang ini, termasuk partai-partai politik, saya lihat juga ada Pak Khairul Humaya dan kawan-kawan. Apapunlah partai politiknya, ini sebetulnya adalah milik kita bersama untuk memberikan dukungan. Orang politik cukup main di politik, tetapi pembinaan umat ada di tangan beliau. Jadi kita serahkan amanahnya. Dan insyaAllah saya percaya sepenuhnya dengan kawan-kawan yayasan ini untuk melakukan pembinaan dan menggerakkan amal ini insyaAllah. Saya ingin menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, tapi saya langsung terjemahkan saja. Yang pertama hadis riwayat At-Tarmizi. Mengatakan, Kelak pada hari kiamat, kaki setiap anak Adam tidak akan bergeser dari hadapan Allah hingga ditanya lima hal. Pertama, umurnya untuk apa? Ia habiskan. InsyaAllah jawaban kita kelak, bagian dari umur kita adalah, kita membantu yayasan dari aliman ini insyaAllah. Yang kedua, masa mudanya untuk apa ia lewatkan. Yang ketiga, harta kekayaannya dari mana ia peroleh dan kemana ia infakkan atau belanjakan. Dan apa yang ia lakukan dengan ilmunya. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini, bagian dari komitmen kita menjawab pertanyaan dari Allah ini, yaitu bagian dari kehidupan kita adalah untuk yayasan dari aliman. Ada beberapa ungkapan rahasia yang diberikan oleh Allah yang sudah sampaikan oleh Rasulullah kepada kita, manfaatnya kita berinfak dan bersodakah itu apa? Infak, sodakah, dan hibah. Jadi tidak termasuk zakat. Karena zakat itu lain tempatnya. Tidak boleh zakat untuk pembangunan ini. Penerimanya sudah ada, waktunya sudah ada, hisapnya sudah ada, nisabnya. Tapi kalau sodakah, infak, dan hibah, bisa kita masukkan ke yayasan ini. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta kita. Dengan infak dan sodakah. Rasulullah SAW bersabda, lindungilah harta kamu dengan zakat. Zakat itu bagian dari ini juga masuk infak dan sodakah. Nanti ada zakat sunnah, ada zakat wajib. Obati sakitmu dengan sedekah. Jadi, sedekah itu obat sebetulnya. Dan hadapi gelombang hidup dengan tawaduk kepada Allah dan doa. Ini diruaihkan oleh Al-Bayhaqi. Yang kedua adalah membersihkan badan. Di dalam surat At-Oba, ayat 103 menyatakan, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mesucikan mereka. Kemudian hadis, riwayat Bayhaqi lagi mengatakan, menolak bencana dan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang sakit diantara kalian dengan bersedekah. Jadi ada khusus. Hadis lain, Rasulullah menegaskan, sedekah akan menutup 70 pintu keburukan. Jadi, luar biasa Pak Wali, insyaAllah, keburukan-keburukan kita masih tertutup. Sekarang ini, na'uzubillahi bin zalik, banyak sekali keburukan-keburukan seseorang sudah dibuka kepada umum. La hawla wa la quwata illa billahi lazim. Kenapa? Kita tidak tahu. Tetapi Allah telah menunjukkan, Rasulullah telah menunjukkan kepada kita, bahawa sedekah akan menutup 70 pintu keburukan. Semua kita pasti punya keburukan. Oleh karena itu, salah satu upaya kita adalah dengan bersedekah. Kemudian, Ibn Qayyim juga mengatakan, sedekah mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam menolak bencana. Jadi, Bapak Ibu sekalian dan Pak Wali, insyaAllah, mudah-mudahan, semakin banyak, masyarakat Kota Padang bersedekah, mudah-mudahan bencana semakin sedikit. Walaupun itu adalah merupakan kadarullah. Tapi, kadarullah itu ternyata, bisa dilakukan perubahan oleh kita dengan cara-cara yang ditunjukkan juga oleh Allah. Misalnya, takdir kita. Takdir kita ini ternyata bisa diubah. 50 tahun sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah, sudah ditulis dalam hulmahfuz, ada takdir. Setiap bulan Ramadhan, pada saat diturunkannya Al-Quran, Allah juga merubah takdir kita bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sesuai dengan doanya. Bahkan tiap hari, takdir kita bisa diubah dengan sikap dan tindak kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Oleh karena itu, sedekah ini juga dinyatakan adalah menolak bencana. Meskipun, sekalipun, sedekah itu berasa dari orang-orang yang pernah melakukan maksiat dan kezaliman. Jadi, kita tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Kajian-kajian ini juga saya peroleh dari TV Rojak, Radio Rojak. Sekarang, di sini kita di Padiminah ini juga namanya punya Radio Da'wah Rai 95,1 FM. Kemudian juga kita punya TV Insan. Kita punya TV Wessal. Saya tidak tahu apakah semua kita sudah pernah belum membuka TV-TV itu. Kalau belum punya, Bapak-Ibu sekalian, segera beli yang antena parabola hanya 1.500.000 sampai 2.000 rupiah, 2 juta, kita bisa menikmati Da'wah-Da'wah mulia itu hanya dengan 2 juta rupiah. Tapi kalau kita tidak pernah berkeinginan, tentu kita tidak pernah juga ingin merubah takdir kita. Ya, ingin merubah takdir kita. Nah, Alhamdulillah, kawan-kawan ini, penggiat-penggiat Da'wah di sini sudah melakukan itu. Ada Radio Rai yang bisa kita setiap saat kita dengarkan di sini. Kemudian, rahasia lain di belakang ini yang mesti kita kejar adalah infak dan sodaka itu memberikan kegembiraan kepada orang miskin dan meringankan kesusahan mereka. Jadi, setiap orang miskin kalau kita gembirakan dengan infak dan sodaka, insyaAllah, itulah doa-doa orang yang ikhlas. Mereka-mereka yang doanya insyaAllah diterima Allah. Orang-orang miskin yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling disukai Allah ialah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang Muslim. Menghilangkan kesusahannya melunasi utangnya, menghilangkan rasa laparnya. InsyaAllah, yayasan kita dar al-iman ini akan menampung masyarakat-masyarakat kita yang miskin, yang susah, yang tidak bisa sekolah, yang hidupnya. Gak jelas? InsyaAllah, masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW ini dan kegembiraannya akan kita dapatkan dunia maupun akhirat. Kemudian juga mendatangkan keberkahan harta dan kelapangan rejeki. bagi kita yang sudah biasa berinfak, bersadaqah, kita pasti merasakan tidak akan pernah merasakan kekurangan harta kita dengan kita memberikan infak dan surat meskipun sedakah dan infak itu besar sekali. Jadi, MasyaAllah ini Bapak-Ibu sekalian. Kemudian mengundang rejeki. Kenapa setiap pagi malaikat berdoa kepada Allah? Ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak. Rasul bersabda, Rasulullah SAW bersabda, undanglah rejeki kalian dengan bersedekah. Nabi memberi nasihat kepada Bilal, salah seorang sahabat yang tergolong miskin. Nabi mengatakan ya Bilal, nafkahkanlah wahai Bilal dan jangan takut dikurangi oleh bangunah sya'ar. Bapak-Ibu sekalian, kita merasakan itu. Saya pribadi merasakan itu. MasyaAllah. Nafkahkanlah, maka Allah memberikan nafkah kepadamu. Riwayat tak berani. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan sedekah tidak mengurangi harta, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan ampunan, melainkan kemuliaan. Kemudian, juga menjadikan orang-orang yang beruntung. Allah berfirman, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat Al-Hashar, ayat 9. Rasulullah SAW juga bersabda, memberi sedekah, menganjurkan kebaikan, berbakti kepada orang tua, silaturrahim, dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Di dalam surat Al-Rahman, ayat 9. mengatakan, hal jazau insani ilat ihsan. Semua kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Itu janji Allah, pasti diberikan kita kebaikan. Sedekah, infak adalah bagian dari kebaikan. kemudian menolak kematian yang buruk. Tentu kita semuanya ingin berpulang ke Ramadullah dalam keadaan husnul khutimah. Maka Rasulullah mengatakan, sedekah itu dapat meredam murkahnya Rab dan menolak kematian yang buruk. Allahu Akbar. Banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian yang kita lihat rahasia besar di dalam infak dan bersedekah. Sedekah rahasia yang dapat yang lebih dahsyat lagi untuk hari akhir kita di dalam berinfak dan soraka ini. Yang pertama adalah meringankan hisap. Meringankan perhitungan kita. Yang kedua memeratkan timbangan kebaikan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 dalam surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian menjadikan naungan bagi orang yang melakukannya dari dahsyatnya panas hari kiamat. Allahu Akbar. Rasulullah bersabda setiap orang dalam naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara diantara manusia. Naungan mu'min pada hari kiamat adalah sedekahnya. Masya Allah naungan pada mu'min di hari kiamat adalah sedekahnya. Kemudian dimudahkan kita melawati asyirat syirat al-mustaqim dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinaikkan rajat kita di surga menghapuskan dosa dan kesalahan Rasulullah s.a.w. bersabda kuasa adalah perisai sedekah memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api Nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya jika engkau melakukan kesalahan maka bersedekahlah Allahu Akbar kemudian memadamkan murqarab Rasulullah bersabda sedekah secara diam-diam dan meredam akan meredam murqarab Imam Zainal Abidin berkata sedekah di malam hari akan memadamkan murqarab Adi bin Hatim berkata aku mendengar Nabi s.a.w. bersabda barang siapa diantara kalian mampu berlindung dari neraka walau hanya dengan separah kurma maka hendaklah ia melakukan jadi Pak Wali ada yang 500 meter ada yang 50 meter ada yang 10 meter ada yang 1 meter kapan ada yang setengah meter gak apa-apa karena separah kurma pun juga akan melindungi kita insyaallah kalau itu kita lakukan dengan ikhlas kalau memang ada yang 10 meter 2000 meter tentu Alhamdulillah kemudian kita akan mendapat pujian dari Allah sebagaimana Allah bersalawat kepada Rasulullah sungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah Allah bersalawat kepada Rasulullah itu artinya Allah memuji muji Rasulullah orang yang bersedekah pun juga dipuji oleh Allah kemudian mendapatkan rahmat Allah sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan ini paling tidak sekelumit yang baru saya catat bagaimana dahsyatnya infak sadakwah zakat hibah yang kita berikan kepada jalan-jalan Allah dan ini jelas Pak Elvisam sudah menyampaikan itu dan ini adalah merupakan rahmat Allah yang memang harus kita dukung secara bersama-sama oleh karena itu apa yang akan kita berikan semuanya adalah pinjaman yang diberikan oleh Allah kepada kita dan ini adalah pinjaman yang sebaik-baiknya demikian surat Al-Hadid ayat 11 dan 12 nah kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 261 juga mengatakan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir pada tiap-tiap butir 100 biji Allah melipat gandakan gajaran bagi siapa yang dia kendaki dan Allah mahal luas karunianya dan Allah maha mengetahui oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kepada kita yang hadir kita yang punya saudara-saudara punya family mulai hari ini kita mulai hitung uang kita di bank ada berapa di rumah kita punya gelang berapa ibu-ibu ada 10 ada 15 gelangnya berapa gelang mau ditaruh disini berapa gelang berapa cincin berapa kalung yang pakai jilpah kan gak usah pakai kalung pakai ini lagi pakai anting-anting lagi ada yang antingnya berlian seolah macam Alhamdulillah semua datang Pak Syarul ini sahabat saya juga Pak Syarul yang pakai buju bukti beliau ini adalah wali kota Jakarta Selatan baru saja menyelesaikan tugas beliau sekarang dan Alhamdulillah selamat Pak Syarul ini juga tadi malam ketemu sama saya di pesawat jadi kalau orang yang memang mempunyai apa panggilan hati nurani mendapat rahmat Allah itu diundang lisan pun juga gak ada masalah dan beliau inilah salah seorang wali kota yang pada saat beliau menjadi wali kota salah satu tugas yang beliau lakukan adalah membangun masjid dimana-mana Allahuakbar saya berapa kali menghadiri perismian-perismian masjid beliau Allahuakbar saya merinding walaupun dulu ke Jakarta pakai celana pendek sama-sama saya tapi Alhamdulillah itu sekolah Muhammadiyah Simpaharu 6 lantai itu urusannya beliau Allahuakbar jadi Pak Syarul terima kasih atas kehadirannya mudah-mudahan ini bisa menambah semangat ini luar biasa Pak Syarul Islamic Center ini itu Pak Elvisam yang sebelah Pak Syarul itu adalah ketuanya beliau sudah membeberkan tadi bagaimana kita punya cita-cita Pak Syarul Insya Allah Islamic Center kita ini Pak Syarul akan kembali membangkit batang terandam melahirkan ulama-ulama besar jadi Pak Syarul tadi anak kita baru kelas 2 SD sudah tiga jus hafalnya Allahuakbar nah jadi itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu apa sekalian jadi gak usah pikir-pikir lagi nanti sampai di rumah kalaupun bukan sekarang kalau sekarang ada juga boleh Alhamdulillah saya hanya mengimbau ibu-ibu yang punya gelang inyak gelangnya baru banyak ini ada kakak saya nih kakak kandung saya harus saya sampaikan gelangnya banyak ini ya unilin ya ibu-ibu gelangnya berapa tinggalin di sini ya uniebi insya Allah itu yang akan membantu kita seperti yang saya sampaikan tadi Allah nah bapak ibu sekalian saya merasa optimis Pak Pak Elvisal saya merasa optimis dua hari ini baru dua hari ini saya kepikir saya kepada ini apa mulailah saya menelpon teman-teman saya ada fahmi teman saya mau datang tapi gak jadi saya bilang mi bang saya mohon maaf tidak bisa hadir oke mi gak apa-apa insya Allah saya hari jubat kepadang bang saya tidak minta saya titip insya Allah bang dari saya oh iya saya mau bantu bang oke berapa mi bukan saya nanya berapa oke mi insya Allah bang tolong sampaikan saya membantu 200 juta Allah saya malam-malam setelpon lagi sahabat saya Pak Edi Yosfi beliau lagi di Jerman saya berkeinginan sekali hadir katanya tapi beliau lagi bisnis di luar negeri Pak Edi oke Pak Edi doakan aja saya selamat saya titip buat panitia insya Allah Pak Edi saya titip 20 ribu dolar katanya Masya Allah di samping beliau ada Pak Chandra yang punya ambasador mall dia telepon Pak Patri Ali saya juga 10 ribu dolar Allah Allah saya liat-liat juga Kak saya Bu Yati gimana ya kita juga harus pokoknya tahap sekarang untuk bangunan ini kita 100 juta Masya Allah yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu sekalian kemarin pagi saya olahraga bersama dengan seorang teman saya saya golf di ruang bangun baru pada hole pertama hati saya itu sejuk sekali permainan golf saya itu kemarin yang paling bagus luar biasa kenapa sahabat saya juga sahabat Pak Fuzibar namanya Pak Trengono seorang pengusaha Pak Patri Ali saya dengar katanya mau ke Padang nanti malam iya mas insya Allah ini ada Barakallah kita memoresmikan batukan batu pertama dayasan dan iman untuk kemuliaan saya ceritakan saya tidak pernah minta dia bilang mas saya juga titip dalam membantu Alhamdulillah berapa 500 juta Masya Allah Pak itu baru beberapa orang hamba Allah yang sempat kita hubungi jadi kemarin saja sudah 1 miliar 100 juta terkumpul dalam 2 hari Allahu Akbar apa lagi Pak Wali 4000 meter tadi akan menyelesaikan Masya Allah jadi kita memiliki keyakinan kenapa kita ketemu dengan Pak Chris pagi tadi 5 menit komitmen memberikan fondasi laba-laba ke seluruh Islamic Center ini Ya Allah mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan rahmat berikan Allah jadi kawan-kawan tolonglah sungguh-sungguh amanah ini laksanakan dengan sebaik-baiknya saya nanti dengan Pak Syahrul Effendi dan kawan-kawan tentunya Pak Wali banyak lagi nanti saya tidak tahu Pak Dirman nanti saja biasanya kumham itu tidak pernah ketinggalan kita membangun masjid di kumham 7 miliar itu hanya dalam waktu 1 jam tidak ada uang negara uang kota karyawan kita 100 ribu 1 orang Masya Allah 50 ribu orang 5 miliar 1 detik 1 jam dimana-mana jadi kalau memang niat kita baik lurus insya Allah Allah meriduai perjalanan kita mencatat sesuatu yang terbaik dengan niat kita dan kita pasti semuanya berkeinginan masuk syurga tidak ada orang sebodoh apapun juga kelak nanti dia umil akhir bagi orang-orang yang kikil banyak hartanya yang ditinggalkan dia minta kepada Allah di dalam surat Obama saya lupa itu dikatakan nanti pada saatnya mereka berdoa kepada Allah ya Allah tolong bangkitkan saya sebentar saja ya Allah saya hanya ingin satu menyerahkan harta saya untuk berinfark dan bersedakah tidak ada lagi tidak ada lagi jadi buat apalah kita banyak-banyak betul mengumpulkan sebanyak mungkin yang penting cukup cukup dan tidak berlebihan itu kita serahkan dan saya sampaikan kepada bapak sekalian teman-teman saya tadi yang infak atau bersedakah tadi mereka itu orang-orang yang terbiasa berinfak dan bersedakah tetapi kehidupannya secara terus pun murus meraih kesuksesan yang luar biasa walaupun mereka tidak pernah berfikir puji-pujian tidak pernah mereka berfikir mendapatkan imbalan yang lebih besar Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada kita amal apapun yang kita lakukan niat kita hanya satu yaitu mencari ridho Allah s.w.t ridho Allah inilah yang akan mereka ajarkan di yayasan dar dan iman ini kita dulu ke Mekah sholah sunat banyak-banyak dengan harapan seratus ribu kali satu rakaan kita hitung saking jahilnya kita saking bodohnya kita dalam Al-Quran memang mengatakan satu berbanding seratus ribu itu janji Allah Allah pasti mendapati janjinya tetapi kita melaksanakan umrah haji ke Mekah bukan untuk mencari itu mencari ridho Allah kalau Allah sudah ridho mungkin lebih dari itu yang diberikan oleh Allah yaitu syurga syurga pun kita masih ada derajat-derajatnya yang diberikan oleh Allah mungkin kita tidak berpikir bagaimana mendapat syurga yang tertinggi masuk syurganya ada bersyukur Alhamdulillah tapi bagaimana mungkin kalau kita kikir kita pilih sambil di syurga tidak mungkin ya Allah ya Tuhan nah Islam sekarang banyak tantangan kita mengetahui betul di dunia ini termasuk di Indonesia Islam banyak tantangan kita tidak cemburu dengan saudara-saudara kita yang memuslim sekolahnya bertingkat-tingkat semua full air foundation full AC di mana-mana bapak ibu sekalian oh kita bersyukur karena mereka memiliki kontribusi nyata untuk pendidikan di Indonesia ini pemerintah sudah terbantu tetapi bagaimana halnya dengan kita dakwah kita saya ketika jadi menteri hukum dan ham semua ustaz-ustaz sunnah yang ada di republik ini mereka mendatangkan guru di Madinah saya fasilitasi di kementerian hukum dan ham tidak ada cerita itu adalah saat kita beribadah kepada Allah baik pada saat punya kekuasaan kalau kita sudah tidak punya kekuasaan dicibirin orang tapi pak wali masya Allah kita doakan pak wali Allah wakbar banyak orang yang sudah tua waktu muda jadi lupa kemana masa muda kau baru sekarang bicara dakwah tapi syukur Alhamdulillah tidak sampai dengan Fir'aun Fir'aun tawabat waktu dia mau mati tapi kita masih ada tetap itu tawabat sebelum kita mati kita kejar kita kejar jadi sekali lagi saya hanya ingin mengajak hanya 4,5 M 4,5 M itu yang tiga tingkat ini yang tiga tingkat masa iya sih ya kan nah tapi saya titip kepada Pak Elvisam dan kawan-kawan pembangunannya tolong yang bagus pak jangan abal-abalan ya jangan asal-asalan intelek saya yakin kalau kebersihan beliau ini pasti tapi jangan pembangunannya asal-asalan kita harus membanggakan Islamic Center awal tumbuhnya Sumatera Barat InsyaAllah mudah-mudahan para bupati wali kota yang lain juga tertarik ya kalaupun mereka belum mampu membangun di tempat mereka masing-masing kita himbal teman-teman pers tolong dibantu kami mensosialisasikan ini ya tolong dibantu saudara-saudara kita saudagar-saudagar Minang itu luar biasa orang Minang ini kaya raya MasyaAllah orang Pak Kris saja mampu membantu kita yang bukan warga Minang mohon mahal Pak Kris masa orang Minang tidak bisa kan gitu terima kasih Pak Riz Pak Riz Presiden saya kan juga orang Jawa Pak sama jadi kita satu kalau untuk Islam semuanya satu demikianlah yang saya dapat sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan diri doa Allah semua kita mulai melaksanakan pembangunan ini dan begitu dibangun InsyaAllah jangan pernah berhenti Pak Ilsa InsyaAllah wa billahi taufiq wa daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih